Halo selamat pagi saudara kita berjumpa lagi di Kompas Bisnis Sapa Indonesia pagi, saya Paskal Esiswari. Saudara seperti kemarin kami masih membahas pagi ini di Kompas Bisnis soal gempuran barang-barang impor lalu juga sepinya tanah abang. Kami juga sempat bahas panjang pada Kompas Bisnis di hari Selasa kemarin. Nah hari ini kami mau menginformasikan kalau pasar tanah abang nih di hari Selasa malam kemarin ramai. Tapi bukan karena pengunjung, cuma karena kehadiran Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki ke Pasar Grosir Tanah Abang. Teten Mas Duki datang beserta jajaran Kementerian Kooperasi dan UKM. Mereka mengunjungi Pusat Grosir Tanah Abang Blok A untuk melihat langsung kondisi tanah abang yang kini sepi pembeli. Teten sempat berbincang dengan beberapa pedagang yang bercerita omset mereka turun drastis bahkan hingga 50%. Padahal para pedagang ini juga sudah mencoba berjualan secara daring. Di Tanah Abang Blok A banyak toko-toko yang tutup dan juga beberapa toko ini tertempel surat peringatan dari pengelola yaitu PD Pasar Jaya. Artinya para penyewa belum membayar sewa selama beberapa periode. Banyak lah? Sampai 80? Ya hasilnya kita 50% ada dah. 50% ada? Terus kalau biaya sewanya gimana kalau itu bayarnya? Ya istilahnya kita numbok dah ambil yang tabungan gitu. Berapa untuk cara menumbang? Ini banyak lah. Soal apalagi kita punya produk sendiri. Ada pengaruh yang berbeda? Ada, memang ada. Tapi Ibu sendiri nggak jualan di online? Jualan, tapi sepi juga. Di online-nya juga sepi? Iya, sepi. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mensinyalir penurunan omset pedagang di Tanah Abang terjadi karena barang-barang yang mereka jual ini kalah saing dengan produk impor yang harganya jauh lebih murah. Teten berjanji akan mengevaluasi kebijakan masuk ke barang impor termasuk yang dijual di online. Ada waktu-waktu tertentu seperti lebaran, akhir tahun, hidup dada memang ada peningkatan tapi bisa dipastikan memang dampaknya permanen penurunan ini. Nah, jadi ini kekalahan pasar offline seperti di Tanah Abang ini bukan masalahnya offline kalah dengan penjualan di online. Karena mereka juga sudah mencoba menjual di online. Tapi saya berkesimpulan produk yang dijual oleh mereka tidak bisa bersaing. Karena ada produk-produk impor yang dijual yang harganya sangat murah sekali. Nah, karena itu saya sekarang sudah punya beberapa catatan bahwa mungkin yang perlu kita atur itu adalah mengenai arus barang masuk ke sini. Sampai saat ini saudara pemerintah masih belum juga mengeluarkan revisi peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak nomor 50 tahun 2020 soal penjualan online. Saat ini draftnya dikatakan oleh Teten Mas Duki sudah ada di istana. Kita akan berbincang pagi ini bersama penelit TINF Nailul Huda. Mas Nailul, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Oke, ini kayaknya kita baru ngobrol dua bulan yang lalu ya di sekitar bulan Juli. Tapi di hari ini revisinya belum juga keluar, katanya sudah ada di istana draftnya. Nah, ini apakah menurut Mas Nailul terlalu lambat bergeraknya atau memang butuh kehatian-hatian sekali untuk merevisi Permendak 50 ini? Tentu kalau faktor kehatian-hatian itu sudah harus pasti ada ya Mbak ya. Tinggal bagaimana cara pemerintah ini merumuskan kehatian-hatian ini menjadi sebuah yang memang bisa dilakukan dengan waktu yang tepat dan cepat gitu kan. Kan kalau nggak cepat juga buat apa gitu kan. Kita sangat terlambat sekali gitu kan. Padahal yang apa yang kita sampaikan, yang indef sampaikan di media gitu kan, itu sudah mulai dari akhir tahun kemarin gitu kan. Dan kalau salah satu kan beberapa ya, akhir bulan Juli, kalau salah saya dengar sendiri dari Pak Mendak gitu kan, bahwa untuk draftnya itu sudah tinggal diharmonisasi. Tanggal 1 Agustus itu bisa disahkan. Jadi memang ini sangat terlambat sekali mah kalau saya bilang dan memang kalau hati-hatian itu pasti ya, mau cepat mau lambat itu pasti hati-hati. Tapi ini sangat lambat sekali untuk merevisi Permendak ini. Entah mungkin ada ya orang yang bermain juga dalam revisi ini, saya tidak tahu persisnya. Tapi kalau melihat sangat lambat seperti ini, saya rasa kok benar ya ada memang kepentingan-kepentingan yang masuk dalam revisi-revisi yang membuat revisi ini menjadi tersendat. Ini masalahnya adalah revisi Permendak ini kan berkejaran dengan inovasi digital yang bisa aja ketika nanti Permendaknya keluar, eh sudah ada inovasi baru gitu. Bagaimana nanti supaya Permendak ini yang mau direvisi tetap bisa catch up dengan inovasi yang kita tidak tahu akan apa lagi nih yang akan hadir di masa depan? Ya, tentu kalau kita lihat sebenarnya Permendak ini kan cuma salah satu aturan yang baik ya. Mungkin kalau untuk bisa mengejar kita perlu aturan yang lebih dari Permendak sebenarnya. Kita mungkin akan berbicara mengenai undang-undang atau PP atau Perpres gitu kan. Kalau Permendak ini kan sebenarnya bisa diubah dengan ya semakin ketika ada barang baru kalau Permendak ini kan nggak perlu ini ya, nggak perlu ke DPR ataupun sebagainya gitu kan. Nah, itu kan cukup dari Kementerian Perdagangan gitu kan terus melakukan revisi harmonisasi dengan peraturan lainnya di Kemenkumhan terus meminta pendapat dari Kementerian lain yang terkait gitu kan. Nah, sebenarnya kalau soal fleksibilitas sebenarnya Permendak ini bisa juga direvisi. Sumpah misalkan ini bisa kan terus ada baru lagi itu diperbaiki lagi gitu kan itu sebenarnya bisa saja gitu. Nggak walaupun memang itu pasti akan memerlukan kos juga gitu kan. Tapi kalau bicara mengenai fleksibilitas ya tentu kita berbicara mengenai undang-undang gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau utuh yang sekarang gitu kan kita harus ada solusi dalam jangka pendeknya gitu kan. Kalau undang-undang kan jangka panjang ya Pak ya. Nah, kita perlu jangka pendeknya yaitu revisi Permendak ini gitu. Karena kalau bisa saya bilang ini kan revisi Permendak ini bisa menyelesaikan beberapa masalah lah. Nah, sebenarnya yang kita sampaikan juga di beberapa media itu bisa menyelesaikan beberapa masalah kan. Seperti sosial kamar, seperti barang impor dan sebagainya. Itu sudah kita sampaikan ke publik, sampaikan juga ke Kemenkop UKM dan sebagainya. Itu untuk bisa kita mengatur berbagai hal yang di dalam revisi itu. Sehingga itu lebih komprehensif. Nah, ini kalau kita ngobrolin soal barang impor ya Mas Nairul. Salah satu yang nantinya akan diatur dalam revisi ini. Sebenarnya kalau kita pantau ya tidak hanya di social commerce tapi juga di marketplace gitu. Banyak pedagang-pedagang yang mereka ngejualnya itu sebenarnya barang impor. Bukan barang produksi Indonesia karena satu harganya jual lebih murah gitu. Nah, ini gimana nanti? Mengatur terus juga mengawasi perdagangan yang orang yang jualan sebenarnya mengklaim dirinya adalah perusahaan atau pebisnis mikro gitu. Tapi yang dia jual adalah barang-barang impor. Bagaimana nanti pengawasan perdagangan semacam ini? Ya, tentu kita nggak bisa lepas ya dari karakteristik masyarakat Indonesia. Terutama di konsumen di online commerce ini, baik e-commerce bahkan social commerce. Itu adalah price-oriented consumer. Artinya memang harga ini menjadi salah satu faktor utama dalam pertimbangan membeli sebuah barang. Itu yang pertama. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa mengubah persepsi sebenarnya. Nah, persepsi dari barang lokal ini nggak kalah saing kok. Barang lokal ini juga nggak kalah murah gitu kan. Makanya dalam revisi permendang itu kita dorong. Sebenarnya kita dorong yang pertama adalah harus memasukkan tagging. Tagging itu barangnya dari mana? Apakah barang dari luar negeri atau barang dari dalam negeri? Sehingga tadi muncul persepsi bahwa ini adalah pedagang mikro yang menjual barang di e-commerce gitu. Tapi barangnya barang apa? Barang impor gitu kan. Nah, ini juga merugikan sebenarnya gitu kan. Dalam artian ya itu bisa merugikan ya produksi dalam negeri juga pasti akan semakin sempit untuk ruang bergeraknya. Nah, yang kedua setelah melakukan tagging sehingga kita bisa mengetahui itu barang impor atau bukan. Yang kedua adalah kita bisa memberikan disinsentif dan insentif. Disinsentif itu bagi produk-produk impor. Ini yang kita bicara produk ya, bukan pelakunya ya. Produk yang dari impor walaupun itu dijual oleh pedagang kecil dalam negeri itu kita berikan disinsentif. Berupa bisa berikan administrasi yang lebih tinggi misalkan. Atau untuk diskon, voucher, cashback dan sebagainya itu tidak boleh diberikan kepada produk impor. Kita bicara produk ya, bukan cross-border commerce ya. Kita bicara produk impor gitu. Nah, yang kedua itu adalah kita memberikan insentif. Jadi, bagi produk-produk lokal ini diberikan ya tadi ya. Kalau misalkan ada bakar uang dan sebagainya itu, itu hanya boleh untuk dilakukan untuk barang-barang lokal. Sehingga nanti kita bisa melihat tuh, oh ternyata perbedaan harganya cuma Rp3.000, cuma Rp5.000 gitu kan. Mendingan beli barang lokal dibandingkan dengan barang impor gitu kan. Itu bisa. Dan ini seharusnya bukan cuma ada setahun sekali ataupun dua tahun sekali melalui program Bangga Buatan Indonesia gitu kan. Tapi sepanjang tahun itu harus dilakukan. Dan kita mendesak dunia juga selama platform itu dia masih memberikan diskon, voucher dan sebagainya ke produk impor. Berarti dia nggak pro produk lokal. Nah, ini artinya dari marketplace-nya, dari social commerce-nya juga harus jadi filter dan memastikan bahwa pedagang-pedagang mereka memberikan tagging tadi ya Mas Nailul? Iya, karena tagging ini penting sekali mbak. Tagging ini penting sekali untuk melihat kita dan membuat kebijakan gitu kan. Karena kalau kita lihat kan sekarang kan nggak ada ya informasi mengenai barang ini made in mana gitu kan. Bahkan nih ya mbak, bahkan ya untuk beberapa produk makanan, produk makanan yang dia dijual oleh seller lokal dan dia produk impor, itu tidak ada labeling. Jadi sangat bebas sekali platform kita ini menjual gitu kan. Menjual barang-barang impor tanpa labeling itu dia halal dan sebagainya. Kemudian juga kalau kita lihat dari mainan aja itu tanpa labeling SMI dan sebagainya. Yang itu membuat akhirnya ya pasar online kita sangat liberal sekali gitu kan. Bahkan itu banyak dikuasai oleh protek-protek asing. Nah ini kita nggak mau dan kita harus mulai dari awal si platform, baik e-commerce, social commerce, itu harus memberikan tagging. Dan itu sangat bisa dilakukan sekali tinggal bagaimana kemauan dari platform itu, dari e-commerce, social commerce, dan dari ideal untuk bisa mendukung hal tersebut. Oke. Yang harusnya nanti akan diatur dalam revisi ini. Ini termasuk kalau tadi Mas Nailul cerita di online itu kayaknya semuanya serba bisa terbuka dan bebas ngejual apa aja, akhirnya jadi nggak adil buat mereka yang ngejual secara offline. Nantinya gimana untuk bisa menciptakan level playing field yang seimbang baik mereka yang jualan di marketplace, social commerce, ataupun mereka yang jualan di offline Mas lewat aturan atau revisi permendak ini? Ya tentu kalau kita melihat offline sama online, kalau kita ada di permendak yang lama ya itu kan sudah ada pengaturan pemberian pajak gitu kan. Jadi kalau kita beli di e-commerce gitu, itu ada aturan tentang perpajakannya. Jadi kita sudah dipengut oleh pajak dan si Tokopedia, Shopee, dan sebagainya itu sudah jadi pemengut pajak. Nah, berbeda nih dengan social commerce, di mana social commerce belum ada aturan resmi atau aturan detailnya ya. Karena di permendak yang 50 tahun 2020 itu belum diatur social commerce secara detail gitu. Makanya kita dorong itu bahwa social commerce itu harus setara dengan e-commerce. Artinya setara di sini adalah ya mereka diberikan pajak juga dan sebagainya gitu. Nah, ini untuk menciptakan level benefit yang sama. Yang kedua tadi soal labeling, kemudian soal ya tadi penuhan syarat-syarat yang memang kita harus diperketat lagi gitu kan. Kalau kita lihat di China sendiri mbak ya, itu kalau barang impor memasuk situ gitu kan, baik itu melalui daring ataupun yang lainnya, itu dia harus memiliki standar khusus dari pemberita sana gitu kan. Bahkan mereka kalau untuk barang konsumsi, itu ada labeling yang memang itu berbahasa Cina sana gitu. Nah, kenapa kita nggak bisa menerapkan ini? Dan banyak sekali barang-barang yang lolos sebenarnya dari pengawasan pemerintah gitu kan. Kita tahu kalau mainan dari Tiongkok itu kan sangat murah sekali gitu kan. Atau makanan dari Tiongkok itu yang ya makanan-makanan anak kecil gitu. Dan itu nggak ada BPUM, nggak ada istilahnya standar halal dan sebagainya. Nah, yang itu sebenarnya juga merugikan masyarakat gitu. Bukan cuma merugikan pedagang kecil, tapi merugikan masyarakat. Dan itu masih bisa lolos gitu. Nanti sayang, heran gitu kan. Pemerintah ini sebenarnya sudah punya gitu ya, harus ada S&I dan sebagainya, halal dan sebagainya gitu. Tapi masih bisa lolos barang-barang tersebut. Makanya kita juga perlu nih dukungan dari platform. Platform ya, platform sebagai filter awal bahwa, oh barang ini dari barang luar. Apakah sudah ada labeling-nya dan sebagainya, itu yang nanti akan harus dicek oleh platform gitu. Jadi kita menuntut sebenarnya juga, platform juga ikut turun tangan dalam permasalahan impor barang ini. Karena kalau sebenarnya barangnya sulit dicari atau jadi mahal, para masyarakat yang menjual pun jadi sebenarnya sulit dapat akses, jadi nggak bisa ngejual itu ya Mas Nailul. Iya, benar sekali. Kalau misalkan kita sebenarnya berharap bahwa, ya kalau misalkan itu diberikan ya biaya administrasi yang lebih tinggi, kemudian juga ada ya pengaturan-pengaturan yang seperti itu, kita harapannya adalah pedagang-pedagang yang tadi sebutkan mikro dan sebagainya ini, bukan mengambil barang impor. Bukan mengambil barang impor lagi, tapi mengambil barang-barang dari lokal. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Dan itu harus dimulai dari keinginan dari pemerintah dan didukung oleh komitmen dari platform untuk bisa mendukung barang-barang lokal. Oke, terima kasih Mas Nailul untuk perbincangannya pagi ini. Semoga nanti kita kalau ngobrol lagi sudah selesai ya ini ya revisi permendaknya. Jangan sampai kita ngobrol belum kelar juga. Terima kasih Mas Nailul untuk pagi ini di Kompas Pisi Sehat Selalu Mas. Terima kasih.